Diduga akibat arus pendek listrik pasar besar tradisional Muleri, Kabupaten Kendal, kami semalam dilahap si jago merah. Banyaknya barang dagangan dari bahan muda terbakar menyebabkan kobaran api yang bersumber dari lantai dua tersebut langsung merambat ke lantai dasar. Kebakaran hebat melanda pasar induk Muleri, Kabupaten Kendal, berawal dari lantai satu yang mayoritas merupakan bahan muda terbakar yang menyebabkan kobaran api cepat membesar dan merambat ke seluruh lantai dua dan lantai dasar pasar tradisional yang sudah berusia lebih dari 25 tahun tersebut. Sejumlah pemadam kebakaran dari pemerintah Kabupaten Kendal mengalami kendala air dan sulitnya menuju lokasi titik api yang berada di tengah lantai dua. Para petugas damkar dibantu warga berusaha memadamkan api yang sulit dikendalikan. Banyaknya warga yang beratangan dan bergerumun menghambat proses pemadaman. Sementara itu sejumlah pemilik yos berlarian mengamankan barang dagangannya agar terhindar dari kobaran api. Menurut saksi mata, kejadian tersebut bersumber dari lantai dua tepat di sekitaran tangga timur SIS Utara, khusus dagangan sayur-mayur dan warung makan yang terbuat dari kayu. Api cepat merambat dan menjelar ke seluruh bangunan lapak jualan dan atap pasar pada roboh lantaran tak kuat menahan panasnya api. Kalau saya sendiri tadi saat jalan-jalan mau menidurkan anak itu menghadapi operasi berapa? Pesan kelari kebakaran, sekitar jam 9 lebih, tapi kurang tahu tepatnya jam berapa. Kemudian saya langsung ke sini nampaknya baru terlihat api berada di sebelah sisi timur utara, lantai atas. Sementara itu proses pemadaman dari petugas damkar masih terus dilakukan. Akibat dari peristiwa terbakarnya, pasar tradisional melayari Kabupaten Kendal tersebut kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Danang Prakosa, Kompas TV, Kendal Prakosa, Kompas TV, Kendal